Dan sepanjang hari ini saya akan berkutbah dalam dua ibadah yang ada dengan judul kutbah yang saya berikan suara Tuhan atau bukan. Itu seringkali jadi pertanyaan kita ya. Jadi suara Tuhan atau bukan nih, kita ada dalam sebuah gereja yang profetik dan apostolik, gereja sel yang apostolik dan profetik, gereja Mawar Syaron percaya akan pekerjaan-pekerjaan roh kudus. Gereja ini percaya bahwa Tuhan itu masih berbicara sampai dengan hari ini dan Tuhan itu juga mau berbicara dalam kehidupan Anda dan saya, jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang percaya. Nah pertanyaannya seringkali muncul suara Tuhan atau bukan ya kan. Gimana saya tahu kalau yang saya tangkap ini adalah suara Tuhan? Gimana kalau salah? Gimana kalau ini bukan suara Tuhan? Ya kita akan bahas dan dalam ibadah yang pertama ini saya akan sampaikan judul kutbahnya adalah tiga dasar dan tiga prinsip mendengar. Lalu dalam ibadah yang nanti siang saya akan menyampaikan mengenai judulnya adalah mendengar ketika sulit untuk mendengar. Jika Bapak Ibu hari ini enggak kemana-mana mau ikut dua kali ibadah boleh silahkan atau misalnya mau dengarkan nanti rekamannya di Youtube juga boleh ya. Oke Bapak Ibu dikasih Tuhan sekali lagi saya percaya bahwa Tuhan itu mau setiap kita anak-anaknya umatnya itu berjalan dalam tuntunan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu percaya Tuhan mau berbicara dalam kehidupan Anda ya kenapa karena Tuhan kita itu hidup dan setiap kita orang percaya ini dipanggilnya disebutnya sebagai anak. Oleh karena itu karena dia adalah Bapak kita kita adalah anaknya selayaknya ya mungkin sih di dunia ini Bapak-Bapak dunia ada yang ya pasti namanya enggak sempurna ya. Ada Bapak yang kurang komunikasi sama anaknya tapi kalau Bapak kita di surga Bapak yang sempurna Bapak itu sangat rindu setiap hari itu berbicara kepada kita seperti seorang Bapak berbicara kepada anak-anaknya. Amin ya Bapak itu rindu sekali menuntun kehidupan kita Bapak itu mengerti dan Bapak itu peduli jadi oleh karena itu Tuhan itu mau setiap kita itu mendengar suara Tuhan. Saya bilang suara Tuhan itu bukan sesuatu yang aneh sesuatu yang mistis gitu ya sesuatu yang waduh kayak dukun gitu enggak tapi kalau Bapak Ibu percaya bahwa Anda hari ini sekali lagi ada dalam Tuhan dan Anda itu apalagi memiliki roh kudus maka mendengar suara Tuhan adalah sesuatu yang seharusnya natural. Biasa dalam kehidupan kita orang percaya mengerti pimpinannya mengerti tuntunannya suara Tuhan yang kayak apa enggak melulu bentuknya yang ajaib-ajaib yang supranatural melulu gitu ya. Tiba-tiba Anda mendengar suara dari langit gitu ya atau tiba-tiba asap muncul lalu ada kunjungan malaikat enggak kayak gitu juga. Tetapi secara natural karena roh kudus hidup di dalam diri kita. Kita kan bahas satu persatu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi hari ini saya mau sampaikan mengenai tiga dasar dan tiga prinsip mendengar. Tapi pertama-tama penting sekali bagi Bapak Ibu semua di tempat ini sekali lagi saya katakan Anda sendiri harus rindu. Anda sendiri harus haus, Anda sendiri harus percaya bahwa lebih daripada Anda yang kepingin atau enggak kepingin Tuhan itu pertama-tama lebih rindu untuk berbicara dalam kehidupan Anda. Untuk menuntun Anda, untuk berkomunikasi dengan Anda. Lebih daripada Anda yang rindu peka secara rohani, Tuhan itu kepingin Anda itu mendengar suaranya. Tuhan itu kepingin Anda itu mengerti tuntunannya, bisa menangkap arahannya. Itu dulu ya, kalau tanpa Anda percaya, tanpa Anda haus, tanpa Anda lapar, tanpa Anda menginginkan, enggak bisa Bapak Ibu. Seperti gayung tak bersambut, dari Tuhan kepingin, tapi dari sisi kitanya skeptis, enggak percaya, tawar. Berkata ah masa sih, aduh ngeroh-ngeroh, aduh aku enggak ngerti, aduh aku kurang rohani, aduh saya enggak ngerti caranya. Enggak apa-apa, enggak ngerti yang penting kepingin dulu, amin. Yang penting percaya dulu, yang penting haus dulu, rindu dulu. Dan dengan hati yang rendah hati, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ingin mendengar suaramu, karena aku ini anakmu. Dan aku percaya engkau adalah Tuhan Allahku yang hidup, engkau Bapakku. Engkau mau menuntun kehidupanku, engkau mau berbicara kepada aku. Tuhan aku juga rindu mendengar suaramu, ajari aku, buka telinga rohaniku, mampukan aku menangkap setiap kali engkau berbicara dan menuntun hidupku, amin. Bapak Ibu disini semua haus dan lapar, rindu, Tuhan berbicara kepada Anda, amin. Menuntun hidup Anda, amin. Nah, puji Tuhan ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu ada tiga dasar. Saya mau kasih dulu nih dasarnya, fondasinya, landasanya. Untuk kita mulai bertumbuh, rindu, menginginkan Tuhan berbicara kepada kita. Karena kalau dasarnya salah, ya memang bisa keliru sih Bapak Ibu ya. Bisa sesat, ya itu tadi suara Tuhan atau bukan gitu kan. Nah, jadi dasarnya harus benar dulu. Nah, dasarnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, jika Anda rindu di tahun mimpi dan penglihatan ini, Anda bergaul lebih karib dengan Tuhan, mengalami tuntunan Tuhan. Mungkin Anda selama ini dengar, ihh Pastor Filip kok bisa ya dengar suara Tuhan. Pastor Filip kok bisa ya ngerti pesan Tuhan, isi hati Tuhan dan menyampaikannya kepada jemaat. Hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu kok bisa ya mereka ngomong, saya tahu Tuhan bicara seperti ini. Dari mana? Aku juga kepingin gitu ya. Nah, sekali lagi kalau Anda rindu Bapak Ibu, yang pertama dasarnya adalah, yang wajib Anda miliki dan pahami adalah dasar untuk mendengar itu. Yang pertama, miliki hubungan dengan Tuhan. Prinsipnya, dasarnya sederhana banget. Anda mungkin sering dengar ini, hamba Tuhan seringkali mengencourage Anda, ayo Bapak Ibu bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, dasar untuk bisa mendengar yang pertama harus punya hubungan. Anda pernah dengar cerita ini, saya cuma kutip ceritanya aja ya, di kisah Rasul Pasal yang ke berapa itu, 19 nanti dibuka sendiri di rumah. Ada sebuah kisah mengenai anak-anak sekewa, ceritanya waktu itu Rasul Paulus sedang melayani di sebuah kota. Lalu Rasul Paulus, hamba-hamba Tuhan ini melakukan berbagai macam mujizat. Perbuatan-perbuatan ajaib, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang di kota itu mengenal Paulus sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, punya karunia. Bisa melakukan perbuatan ajaib dan bisa dengar suara Tuhan. Lalu muncullah sekelompok orang, sebenarnya anak-anak tukang sihir ya Bapak Ibu ya, ahli nujum, anak-anak sekewa. Lalu anak-anak sekewa ini juga kepingin punya kuasa yang sama, yang mereka lihat ada pada Paulus. Lalu mereka mulai perhatikan tuh Paulus, Paulus setiap kali bilang dalam nama Yesus sembuh gitu ya. Orang sakit sembuh, dalam nama Yesus iblis pergi, setan pergi. Nah anak-anak sekewa ini mulai coba-coba, karena dia ngeliat, dia ngamatin, dia lihat metodenya. Kalau gitu pakai nama Tuhan Yesus, jadi mulai ketika ada, karena biasanya orang-orang datang ke dia ini ahli nujum Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang kayak tukang sihir, gak ada tukang sihir ya, yaitulah orang pintar gitu loh. Pokoknya orang-orang yang punya ilmu-ilmu gelap tertentu gitu kan. Nah biasanya orang datang ke dukun, nah biasanya orang datang ke dukun. Nah orang-orang bisa datang ke anak-anak sekewa ini karena minta pertolongan. Nah satu kali anak-anak dukun ini, anak-anak sekewa ini, ada orang kerasukan, dia coba ikut-ikutan. Dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, keluar gitu kan, ikuti metodenya. Eh roh jahatnya ketawa Bapak Ibu. Anda tahu ceritanya yang pernah baca ceritanya lambaikan tangan seperti ini. Supaya saya ngerti Anda paling tidak mudeng apa yang saya ceritain gitu ya. Lambaikan tangan kayak gini. Oke, nah beberapa mungkin belum tahu ya tak ceritain makanya. Nah, lalu kemudian ketika roh jahat yang merasuk orang itu, ditengking kayak gitu sama anak-anak sekewa itu. Eh roh jahatnya malah ketawa. Paulus aku kenal, Tuhan Yesus aku tahu, kamu siapa? Lalu malah anak-anak dukun ini, wah malah dipermainkan, dicakar, ditunggang bapuknya, diserang balik. Jadi bukannya setan keluar, malah setan mentertawakan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah anak-anak sekewa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup orang percaya, baik itu berupa kepekaan atau kuasa atas roh-roh jahat atau karunia-karunia roh kudus apapun, itu bukanlah sebuah kekuatan mistis yang bisa dibeli ataupun dipelajari. Atau juga enggak bisa Anda ikut seminar gereja, lalu Anda nemu langkahnya satu, dua, tiga. Cara mendengar suara Tuhan, gitu ya. Nomor satu, buka telinga, itu bukan gitu. Atau kemudian yang kedua, ngerapal tuh bilang mantra apa, bukan gitu. Anda perlu tahu ini, sebuah kisah yang bisa kita pelajari dari kisah anak-anak sekewa adalah yang namanya kuasa, karunia roh kudus, kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Itu bukan sebuah kekuatan mistis yang bisa dibeli, bisa dipelajari, dibikin metode. Tapi apa? Dasarnya adalah hubungan. Karena anak-anak dukun ini enggak punya hubungan dengan Tuhan. Makanya iblis dalam roh jahat itu ngomong gini, Paulus aku tahu dia hamba Tuhan, Tuhan Yesus aku takut. Kamu siapa? Karena roh jahat ngerti, lu enggak punya hubungan, lu bukan orang percaya. Lu siapa? Mau coba-coba pakai nama Yesus. Nah, puji Tuhan ya hari ini semua kita di sini adalah anak-anak Allah. Amen. Anda di sini semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan seperti anak-anak sekewa itu, anak-anak dukun itu. Semua di sini orang percaya kepada Tuhan Yesus. Amen. Jika demikian, jika Anda adalah orang percaya, anak Tuhan. Anda ini adalah anak Allah. Anda itu punya hubungan dengan dia. Anda punya hubungan dengan Allah Bapak di surga lewat Yesus Kristus putranya yang tunggal. Kematian Yesus itu menjadikan kita yang dahulu bukan anak, bukan umat, sekarang jadi umat. Amen. Men katakan, saya anak Tuhan. Nah, karena Anda adalah anak Tuhan, Anda punya hubungan. Hubungannya apa? Ya itu tadi, Bapak dan anak. Tuhan dan umat. Gembala dan domba. Kita punya hubungan yang legal, yang sah untuk bisa approach kerajaan surga, untuk bisa masuk tanda petik ya, ngomong di atas nama kerajaan surga. Kenapa? Karena kita dibenarkan dengan darah anak domba. Karena kita adalah orang percaya. Kita bukan kayak dukun itu yang cuma mau beli kuasa. Kuasa itu, kepekaan itu otomatis ada dalam hidup kita karena kita anak. Setiap anak itu pasti komunikasi sama Bapaknya. Dan dia enggak perlu minta izin untuk itu. Setiap anak menyandang nama Bapaknya tanpa dia harus usahakan. Amen. Setiap anak punya kuasa. Oleh karena dia adalah anak Bapaknya. Amen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba buka sama-sama Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 15. Jadi dasarnya gampang banget ya. Sederhana ya. Anda semua saya yakin di tempat ini sudah punya dasarnya. Dasarnya adalah hubungan kita dengan Allah Bapak di surga. Melalui Yesus Kristus Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 11. Nah Bapak Ibu bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Ketahuilah Anda di sini itu bukan hanya karena agama Anda Kristen. Jangan main agama-agamaan dan jangan sekedar main gereja-gerejaan. Milikilah hubungan dengan Tuhan sebagai umat yang ditebusnya. Bangun kerohanian Anda. Bangun kerohanian Anda jangan sekedar ke gereja kalau hari minggu aja. Cuma itu aja. Setiap hari bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Karena Anda adalah anak. Amen. Tuhan itu rindu. Untuk benar-benar bertakta dalam kehidupan Anda dan saya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Lalu lanjut ayat yang ke-27 sampai ke-28. Saya bacakan untuk Anda. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Yang adalah seorang gembala bagi kita semua. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Domba-domba itu siapa? Anda dan saya. Akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus ya. Dan aku mengenal domba-dombaku. Tuhan Yesus berkata, aku ini gembala yang baik. Aku kenal setiap kamu. Setiap kita. Amen. Dan domba-dombaku pun mengenal aku. Itu artinya apa? Kalau anda sungguh-sungguh orang percaya anda akan punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan kenal anda, anda juga kenal Tuhan. Amen. Jadi bukan sekedar status KTP Kristen. Status NIJ Jemaat Gerja Mawar Syaron. Bukan itu. Lebih daripada itu anda harus pastikan anda punya hubungan dengan Tuhan. Amen. Kita lanjut ayat yang ke-27 sampai ke-28. Domba-dombaku anda dan saya mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita ini nilai Tuhan Bapak Ibu. Amen. Pastikan kalau anda hari ini beriman kepada Yesus, iman anda itu asli. Bukan cuma iman-imanan, iman-iman KTP. Tapi sungguh-sungguh anda percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru selamat untuk hidupmu. Lalu anda undang dia sebagai Tuhan dan Raja. Lalu setiap hari anda hormati dia sebagai Tuhan di hidup anda. Setiap hari anda belajar itu bangun hubungan. Ya apa jadi bangun hubungan? Baca Alkitab saat teduh. Amen. Dalam segala sesuatu miliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan aku ini punya hubungan dengan Tuhan. Aku mau jaga hubungan ini. Jangan lakukan apa yang Tuhan tidak suka untuk kita lakukan yaitu dosa. Lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yaitu perintah-perintahnya dan firman-firmannya. Itu namanya punya hubungan dengan Tuhan. Amen. Halo amen Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dasar yang pertama miliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua apa? Dasarnya untuk kita mau mendengar suara Tuhan gampang sekali. Yang kedua adalah penuhlah dengan roh kudus. Bapak Ibu kita sedang memasuki minggu-minggu mau menanti pentakosta ya. Minggu-minggu pencuran roh kudus. Ya kan nanti juga beberapa waktu lagi akan ada KKR. Pastor Philip akan berkutbah dan akan meminta supaya seluruh jemaat GMS yang selama ini yang termasuk yang paling baru sekalipun yang belum dipenuhi roh kudus terima roh kudus. Terima baptisan roh kudus dengan tanda berbahasa roh. Berapa banyak disini yang sudah dipenuhi roh kudus dengan tanda berbahasa roh? Boleh lambaikan tangan. Tinggi-tinggi diginikan. Ya banyak ya puji Tuhan. Ada juga yang masih belum. Nah Bapak Ibu jangan berhenti hanya di sekedar keselamatan. Tapi lanjutkan sampai Anda mengalami yang namanya pengalaman dipenuhi roh kudus. Dibaptis oleh roh kudus dengan tanda berbahasa roh. Kenapa? Karena roh kudus adalah janji Tuhan Yesus. Yesus itu sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan roh kudus. Buat setiap kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Roh kudus ini, nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Roh kudus ini adalah seorang penolong yang diberikan oleh Yesus untuk tinggal dalam diri orang percaya, menyertai kita selama-lamanya. Dan roh kudus ini adalah seorang pribadi Bapak Ibu. Bukan kuasa kekuatan mistis gitu ya. Bukan benda juga roh kudus, bukan jimat, bukan. Roh kudus ini adalah seorang pribadi. Sehingga ketika pribadi roh kudus tinggal dalam diri orang percaya, saat kita dibaptis roh kudus, dipenuhi oleh roh kudus, maka kita ini dimungkinkan, dimampukan untuk memiliki sebuah persekutuan dengan Tuhan yang tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu. Rohnya tinggal dalam diri kita, itulah dasar mendengar suara Tuhan. Yang nomor satu tadi adalah disini punya hubungan lewat Yesus Kristus. Yang kedua adalah lewat roh kudus. Kita buka sama-sama ya Bapak Ibu, Yohanes pasal 14, ayat 16 sampai 20. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Ini adalah pasal-pasal yang menceritakan ketika Yesus sebelum dia itu disalib atau disiksa, ditangkap dan disiksa. Ini adalah pasal-pasal yang panjang-panjang dalam kitab Yohanes ini menceritakan saat-saat terakhir, hampir mendekati waktu-waktu penyiksaan. Itu banyak sekali yang Yesus katakan. Saya kalau baca ayat-ayat itu pasal-pasal itu saya terharu gitu ya. Saya bisa masuk dalam situasinya dan merasakan perasaan Yesus. Yang sebentar lagi dia tahu dia akan meninggalkan murid-muridnya. Lalu itu seperti seorang Bapak gitu loh mungkin kayak pesan-pesan terakhir gitu ya. Sebelum meninggal gitu saya hari ini juga punya dua orang putra, sudah remaja semua. Saya bisa relate dengan hatinya Tuhan Yesus gitu ya. Yesus tahu apa yang akan dia hadapi. Lalu dia mau ngasih pesan-pesan sama murid-muridnya. Nah itu tuh banyak banget pesan-pesannya sampai Yesus ngomong gini, masih banyak yang ingin ku katakan kepadamu, tapi sekarang kamu gak bisa menampungnya. Itu sebabnya Yesus kemudian menyebut mengenai roh kudus. Kita lihat ayat yang ke-16 sampai ke-20. Aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia, orang-orang yang gak percaya sama aku tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dengarkan baik-baik ayatnya ini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus itu begitu mengasihi kita, mengasihi murid-muridnya. Aku akan datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu akan melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapakku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Yesus itu sangat tidak ingin berpisah dengan kita. Yesus itu ada Allah kita itu sangat ingin kita itu selalu dekat dengan dia. Karena Yesus tahu di luar dia kita gak bisa berbuat apa-apa. Makanya Yohanes 15 kemudian dilanjutkan dengan cerita mengenai, Yesus berkata mengenai ilustrasi mengenai pokok anggur. Dan berkata tinggallah dalam aku. Yesus yang berkata tinggallah dalam persekutuan dengan aku. Roh kudus ini diberikan supaya persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak putus sekalipun Yesus sudah naik ke surga. Dan supaya persekutuan kita ini bisa kekal, tidak terbatas oleh apapun juga. Dilanjutkan lagi Yohanes pasal 16 kemudian Yesus melanjutkan lagi dalam pasing ke 16 masih ngomong lagi soal roh kudus. Di ayat yang ke 12 sampai ke 15 saya pre-sermen gitu ya sebelum nanti baptisan roh kudus di beberapa minggu lagi. Supaya Anda makin haus bagi yang belum dipenuhi roh kudus Anda makin menginginkan. Anda yang sudah dipenuhi roh kudus Anda makin menghargai roh kudus. Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15 masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tapi sekarang kamu gak dapat menanggungnya terlalu banyak gitu ya. Bisa overwhelm kamu. Tapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan diberitakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan kamu, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya diripadaku. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu dasar yang kedua, Anda perlu dipenuhi oleh roh kudus. Bagi Anda yang sudah dipenuhi roh kudus Anda perlu menyadari kehadiran roh kudus dalam diri Anda dan menghargainya. Amen. Karena kalau tanpa roh kudus penuh dalam diri Anda, Bapak Ibu saya gak ngerti ya tetap bisa sih dia Tuhan dia bisa lakukan apapun ya. Tapi sulit sekali hampir-hampir susah sekali untuk memastikan itu suara Tuhan atau bukan. Tapi kalau roh kudus diam dalam diri Anda, itu menjadi fondasi. Dan Anda juga menghargai roh kudus, Anda bangun persekutuan dengan roh kudus, maka itu akan menjadi dasar. Lebih lagi untuk Anda melatih kepekaan, melatih telinga rohani dan mendengar suara Tuhan. Amen. Jadi inginkan dan hargai roh kudus dalam hidupmu. Sebab dia adalah pribadi Allah yang tinggal dalam dirimu dan menyertai-mu dan menyertaiku selama-lamanya. Amen. Jangan dukakan roh kudus. Yang ketiga Bapak Ibu, dasar yang ketiga adalah yang namanya Tuhan. Bapak Ibu perlu tahu ini, kalau Anda dan saya mau melatih telinga rohani kita dan kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Ada tiga dasar yang Anda harus miliki dan harus perhatikan dan Anda bangun dalam hidup Anda. Yang pertama sekali lagi, bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah hargai roh kudus dalam hidupmu. Pelihara persetuan dan roh kudus. Yang ketiga, yang namanya Tuhan Bapak Ibu tidak pernah kontra dengan firman. Kalau kita mau kenali suara Tuhan atau bukan, kita mau belajar untuk bangun kepekaan yang namanya Tuhan. Yang namanya suara Tuhan itu tidak pernah kontra berlawanan dengan firmanya dan dengan kebenarannya. Ada sebuah cerita seorang wanita gitu ya, dia punya isu dalam rumah tangganya, pernikahannya. Sudah menikah, punya masalah dengan pernikahannya. Memang suaminya belum bertobat gitu. Nah kemudian dia aktivis di gereja dan kebetulan di gereja dia dekat dengan seorang pria. Satu kali dia buka Alkitab, dia bergumul lah ya tentang pernikahannya. Satu kali dia buka Alkitab, lalu kemudian dia baca di Ephesus pasal 4 E24. Anda gak usah buka, cuma nanti aja kalau mau iseng lihat ya gak apa-apa. Tapi Ephesus 4 E24 bunyinya dalam bahasa Indonesia ngomongin, kenakanlah manusia baru. Tapi di bahasa Inggrisnya itu ngomong put on the new man. Jadi kemudian berdasarkan ayat itu, dia bilang aku dapat tuntunan Tuhan. Put on the new man. Jadi dia ceraikan suaminya, lalu dia put on the new man. Dia nikahlah sama cowok yang baru yang dekat sama dia di gereja. Bapak ibu saya tanya sama anda, itu suara Tuhan atau bukan? Kita bisa ketawa ya, tapi yang kayak gini-gini terjadi loh. Sungguhan loh. Orang bisa merasa, ya saya cerai sama dia kenapa? Kan firman Tuhan bilang, gelap dan terang gak boleh bersatu. Lalu suami saya bukan orang Kristen, saya ceraiin dia. Saya cari pasangan lain. Ya gak gitu juga. Sudah telat kalau anda mau mengutip ayat itu yang gelap dan terang gak bisa bersatu, udah telat. Dulu sebelum nikah, pakai ayat itu. Udah nikah, ya enak gak bisa pakai ayat itu. Nah ini yang saya bilang bahwa yang namanya Tuhan gak pernah kontra dengan firmanya. Kita bisa ketawa, kita bisa bilang bukan suara Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita membenci perceraian. Betul? Nah ini bahayanya Bapak ibu kalau kita ini melatih kepekaan mendengar suara Tuhan, tapi gak ngerti dasar ini. Kita bisa ngeklaim suara Tuhan ngomong begini, tuntutan Tuhan ngomong begitu. Ada orang sedang bergumul dalam situasi finansial, lalu dia bilang Tuhan suruh aku main poker. Tuhan suruh aku judi, ambil lotre, suara Tuhan bukan? Iya. Kalau anda kenal Tuhan dan mengerti prinsip-prinsip kebenarannya, anda tahu Tuhan gak pernah suruh kita judi. Tuhan suruh kita kerja keras, atur keuangan dengan baik. Amin. Nah ini Bapak ibu yang namanya Tuhan tuh gak pernah kontra dengan firmanya. Jadi setiap kali anda merasa dapat sesuatu, tapi by the way saya ngomong gini bukan untuk nakut-nakutin anda. Saya gak ngapain anda ketakutan latih, inginkan untuk anda ini bertumbuh dalam kepekaan, mendengar suara Tuhan. Tapi setiap kali anda merasa dapat sesuatu harus di uji. Amin. Di ujinya gimana? Yang pertama, apakah apa yang anda dengar itu selaras gak dengan kebenaran firman Tuhan? Sesuai gak dengan prinsip kebenaran firman Tuhan? Yang kedua ujinya gini, uji buahnya. Kalau anda lakukan, kira-kira buahnya itu memuliakan Tuhan atau tidak? Ya ujinya ada dua. Yang pertama adalah selaras gak dengan firman Tuhan dan dengan kebenarannya pribadi Tuhan yang kita kenal itu. Kira-kira Tuhan tuh gitu gak? Yang kedua uji buahnya. Buahnya itu jadi berkat bagi sesama memuliakan nama Tuhan atau bikin orang siap. Kok gitu? Loh kok gini? Nah anda harus menguji. Bukan sama-sama dengan saya, Yakubus pasal 3, E17 sampai dengan yang dan 18. Yakubus pasal 3, E17 sampai 18. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan bisa membekali anda ya untuk mengerti suara Tuhan atau bukan. Yakubus pasal 3, E17 sampai 18. Tapi jangan alergi ya Bapak Ibu ya. Jangan takut. Karena kita adalah gereja sel yang aposil dan profetik. Kita percaya roh kudus. Tapi saya kasih fondasi sama prinsipnya. Supaya gak ngawur. Supaya gak sesat. Tapi justru malah berbuah-buah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Yakubus pasal 3, E17 sampai dengan ke-18. Saya seringkali kutip firman ini beberapa waktu terakhir ini karena ini adalah ayat yang cukup meremah dalam hidup saya pribadi. Saya merasa kayak perlu gitu ngulang-ngulang mengajarkan kepada jemaat yang dikasih Tuhan gitu ya. Yakubus pasal 3, E17 sampai 18. Saya bacakan untuk anda. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, ramah, penurut, penuh beles kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak-Ibu uji segala sesuatu. Yang jelas Yakubus berkata kalau itu hikmat dari kerajaan surga, hikmat yang dari surga itu murni. Pendamai, penuh berisi dengan segala sesuatu yang hasilnya itu baik. Jangan sampai anda menangkap sesuatu yang bikin orang itu bingung. Contoh, anda mencuri karena kepingin senangkan keluarga anda. Mungkin seorang ayah ya, kepingin untuk beliin anaknya handphone baru. Niatnya baik ya, ini papa yang sayang sama anak. Kepingin senangkan hati anaknya. Mungkin anaknya kepingin atau anaknya butuh karena sekarang sekolah online. Butuh gitu loh. Nah ini kan kalau anda lihat papa ini baik. Tapi kok nyuri? Anda jadi bingung enggak? Jadi ini orang baik atau jahat? Contoh lagi, ini yang paling sering di dalam hidupan kita. Anda bohong karena takut menyakiti hati orang. Maksud anda baik. Gak kepingin bikin seseorang kecewa. Gak kepingin menyakiti. Sungkan. Tapi kok bohong? Jadi anda orang baik atau orang jahat? Anda benar atau salah? Anda mau memenuhi kebutuhan hidup anda sehari-hari, lalu anda hutang. Hutangnya terus menerus sampai kelilit. Jadi anda ini orang yang bertanggung jawab atau orang yang tidak bijaksana? Bingung enggak? Bisa paham ini? Nah kalau kita mau ngerti suara Tuhan, anda harus berkaca kepada Yaakobus pasal 3 ini. Hikmat yang dari surga. Kalau Tuhan beri hikmat, itu buahnya enggak bisa separuh-separuh. Kayak Robin Hood gitu ya. Mencuri untuk amal itu gimana? Gereja lagi bangun, aku mau kasih persembahan. Bagus kan? Mau memberi untuk Tuhan. Tapi untuk itu, anda kelilit utang. Itu gimana? Gereja kan bilang siapa yang suruh gitu kan? Kok konyol? Nah saya enggak bilang semua-semuanya harus bisa dilogikakan. Tapi anda harus bisa menguji. Sebelum anda mengatasnamakan ini suara Tuhan. Ini tuntunan Tuhan. Ini pimpinan Tuhan. Amen. Tiga dasar ya, bisa ulangi sama-sama dengan saya. Yang pertama apa? Miliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, hargai roh kudus. Yang ketiga, yang namanya Tuhan tidak pernah kontra dengan firmanya. Nah yang terakhir, saya masih punya waktu sedikit ya. Di atas tiga dasar itu saya mau kasih prinsip. Selain dasar, anda bangun, anda latih kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Lalu juga anda perlu perhatikan yang namanya tiga prinsip ini. Karena sekalipun punya fondasi, fondasinya sudah benar nih. Tapi enggak ada relnya, enggak ada apa, pagarnya kanan-kiri. Prinsip-prinsip yang jagain, masih bisa keliru juga loh. Masih bisa menceng juga. Nah apa tiga prinsipnya? Tiga prinsip itu mendengar kita buka sama-sama. Satu Samuel pasal yang ketiga, at 1-10. Karena ayatnya banyak, kita bacanya gantian ya Bapak Ibu ya. Supaya saya enggak capek, enggak baca seterus kan. Anda juga sedikit capek lah baca dikit. Satu Samuel pasal yang ketiga, at 1-10. Lalu lanjut at 19-21. Ini cerita mengenai Samuel mendengar suara Tuhan. Satu Samuel pasal yang ketiga, at 1-10. Saya kan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bersama-sama. Walaupun pakai masker, baca yang kompak ya. Baca ayat yang genap. Saya mulai ya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Ellie. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat yang kedua. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam baik suci Tuhan tempat tabut Allah. Ayat yang keempat. Lalu berlarilah ia kepada Ellie serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Ellie berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ayat yang ke-6. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat 8. Ayat 8. Ayat 8. Sebab itu berkatalah Ellie kepada Samuel, Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, Katakanlah berbicara lah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah dia di tempat tidurnya. Ayat 10. Ayat 10. Oke ayat 19 ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satu pun dari firmanya itu yang dibiarkannya gugur. Ayat 20. Dan Tuhan selalu dia menampakkan diri di silo sebab ia menyatakan diri di silo kepada Samuel dengan perantaran firmanya. Bapak, Ibu ada tiga prinsip untuk mendengar suara Tuhan supaya Anda dan saya aman. Yang pertama, pastikan diri Anda ditempatkan atau berada dalam sebuah lingkungan rohani yang sehat dan kuat. Bahaya sekali Anda ini mau coba-coba melatih kepekaan mendengar suara Tuhan sekalipun punya fondasinya tapi kalau Anda tidak digembalakan dalam sebuah lingkungan rohani. yang sehat dan kuat. jangan liar. jangan juga sekedar datang ke gereja cuma hari minggu lalu gak saling kenal. masuk CG, beri dirimu digembalakan. beri dirimu ada di bawah supervisi sebuah otoritas rohani yang Tuhan tempatkan di sana. Sekalipun, saya ngomong dulu, saya tahu gereja gak ada yang sempurna. GMS juga gak sempurna. Sekalipun, saya ngomong dulu, tidak ada satupun hamba Tuhan yang sempurna. Apalagi kalau Anda masuk CG, CG ilmu belum tentu orang yang sempurna. CG ilmu adalah juga sesama jemaat yang sedang rindu belajar dan rindu bertumbuh. Tapi mereka mau memberi diri untuk memelayani. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kelemahannya memang masih banyak. Tapi sekalipun demikian, jika Anda rindu mendengar suara Tuhan dan benar-benar peka, Anda harus mau memberi diri untuk digembalakan. Jangan liar. Jangan jadi lone ranger. Dan saya bilang gereja Tuhan. Bukan persekutuan atau apa. Bukan, oh saya dimuridkan sama si A, dia papa rohani saya. Siapa? Yaitu pokoknya orang di luar sana. Gak bisa gitu. Oh, saya dimuridkan sama hamba Tuhan ini. Pemurid ini kayak apa? Lewat Youtube, lewat firman-firman saya dengar. Gak bisa gitu. Kenapa saya bilang gereja? Karena sekalipun gereja saya tidak pungkiri, tidak ada gereja yang sempurna. Tapi Tuhan tetap pilih gereja. Untuk menjadi wakil dan utusannya di muka bumi ini. Jadi ini adalah institusi yang legal. Institusi rohani yang legal. Menurut Alkitab. Yesus kan bilang, aku mendirikan gereja aku. Amen. Nah jadi Anda, jangan trauma sama gereja. Sekalipun sekali lagi saya bilang, gereja gak ada yang sempurna. Jangan cari gereja yang sempurna Bapak Ibu. Cari gereja yang minimal sehat. Ada roh kudus di dalamnya. Dan Anda tahu gereja itu dari waktu ke waktu, masih terus-menerus dimurnikan sama Tuhan. Masih terus bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Karena memang gereja dari awal gak sempurna. Gereja juga sedang berjuang untuk menjadi mempelai Kristus yang sempurna itu. Selama di muka bumi ini, gereja ini masih terus bertumbuh. Sama seperti Anda. Masih juga dikoreksi kesalahannya. Masih berubah dan memperbaikin. Nah Anda harus cari gereja yang seperti itu. Saya percaya gereja Mawar Sharon ini bukan gereja yang sempurna, tapi gereja yang sehat. Amen. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ada roh kudus di sini. Jadi kalau Anda sudah ada di sini, digembalakan harus di sini. Beri dirimu digembalakan. Masuk CG. Beri dirimu di bawah supervisi. Seseorang. CGL Anda. Sekalipun itu sama jemaat. Amen. Perlu banget. Bapak Ibu, sekali lagi kalau Anda tidak mau memberi diri untuk digembalakan. Di bawah supervisi rohani. Seorang pemimpin rohani yang resmi, yang legal. Yang Tuhan angkat di dalam gerejanya. Anda coba-coba dengar suara Tuhan. Bahayanya besar. Untuk Anda sesat dan salah jalan. Samuel diserahkan kepada Tuhan sejak ia kecil. Bahkan dalam situasi ketika saat itu seluruh Israel sedang mengalami yang namanya kelesuan rohani. Firman Tuhan katakan zaman itu di Israel penglihatan jarang. Firman Tuhan tidak sering. Ini seluruh Israel sedang merosok kerohanianya. Dan kita tahu hamba Tuhan yang saat itu ada di Baik Suci. Imam Eli pun seorang yang tidak rohani benar. Anda tahu kan Imam Eli? Seorang yang selahnya itu banyak banget. Kelemahannya, kesalahannya kelihatan banget. Bukan hamba itu ini betul-betul rohani gitu loh. Anak-anaknya juga tidak karu-karuan. Tapi namun demikian. Samuel itu komitmennya kepada Tuhan. Eli urusannya Tuhan. Samuel komitmennya sama Tuhan. Dan Samuel ada di gereja. Ada di Baik Suci Allah. Dan Samuel tetap menghormati Eli. Sekalipunnya adalah imam yang kurang bisa jadi teladan. Tetap Samuel itu hormati Eli. Dan sekali lagi Tuhan berperkara dengan Eli. Tapi Samuel urusannya sama Tuhan. Amen. Bapak Bindikasi Tuhan. Tentu saya enggak bilang. Kalau Anda ada di sebuah gereja yang lain. Lalu Anda tahu gereja itu pengajarannya sesat. Hamba Tuhannya betul-betul jatuh dalam skandal. Anda tetap di situ yang enggak. Tapi intinya jangan trauma sama gereja. Keluar dari situ kalau tempat itu betul-betul enggak karu-karuan. Tapi carilah gereja yang sehat. Amen. Dan kalau Anda sudah ada di sini sekali lagi. Beri dirimu dikembalakan. Di bawah supervisi seorang pemimpin rohani. Itu prinsip yang pertama. Supaya Anda bisa mendengar dengan benar. Kalau Anda enggak tidak di bawah supervisi siapa-siapa. Bahaya banget. Enggak ada yang ngecek Anda. Enggak ada yang mentoring Anda. Enggak ada yang tegur Anda. Enggak ada yang bimbing Anda. Enggak ada yang awasin Anda. Enggak ada yang bisa ikut timbang bersama dengan. Ini Anda ini bener atau enggak. Jalannya bener atau enggak. Bahaya banget. Amen. Yang kedua. Prinsip yang kedua kalau Anda mau mendengar suara Tuhan. Dan melatih kepekaan. Miliki hati seorang murid. Dan seorang anak. Yang mau belajar. Mau diajar. Tidak takut untuk belajar. Dan mau diarahkan. Buka bersama saya. Yesaya pasal 50. Ayat yang keempat. Pemain musik bisa siap-siap. Yesaya 50. Ayat yang keempat. Yesaya 50. Ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Ayat ini dengan suara yang terbaik ya. Dua, tiga. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak bendikasi Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah membuka telinga seorang yang bukan murid. Oke. Nah jangan berhenti hanya sekedar digembalakan di gereja. Karena banyak juga jemaat NIJ-nya digembalakan di CG. Tapi hatinya bukan seorang murid. Saya enggak menghakimi. Tapi Anda dan saya harus bisa refleksi diri. Karena sekalipun Anda mau digembalakan. Tapi kalau enggak punya hati seorang murid. Susah Bapak Ibu. Tahu hati seorang murid itu seperti apa? Hati seorang murid itu mau belajar. Enggak merasa tahu semuanya. Enggak merasa benar. Kalau satu kali ya di sekolah ya. Si guru ngajar. Anak-anak X plus Y sama dengan Z. Lalu muridnya ngomong. Kenapa kok Z? Salah. Enggak. Menurut saya enggak Z. Menurut saya C. Dua C. Tiga C. Nah kalau murid bantah-bantan sama gurunya. Ya proses belajarnya enggak bisa berjalan dengan baik. Ya kan? Atau kemudian misalnya dia keliru. Kerjain soal sekali. Salah gitu ya. Lalu dia trauma. Oh guruku jahat. Kasih aku nilai yang lurus. Dia mutung. Enggak mau sekolah lagi. Gimana coba? Anda bisa ketawa. Tapi belajarlah dari anak-anak kita yang hari ini masih sekolah. Lalu belajarlah punya hati seorang murid. Seorang murid itu rendah hati. Dia mau diajari. Dia mau ditegur. Dia mau dikoreksi. Dia mau dididik. Dia mau diarahkan. Dan dia enggak trauma untuk belajar. Banyak orang hari ini di gereja, di C. Di C.G. gitu ya. Relevan banget gitu loh. Kita ada di C.G. tapi satu kali kita ditegur mungkin sama C.G.L. kita atau coach kita. Eh kamu waktu ngomong di grup kayak gini atau sikapmu ini. Eh kamu kok pinjem duit di C.G. Enggak boleh loh. Eh kamu kok begini. Eh rumah tanggamu kenapa istrimu kok ngomong seperti ini. Kamu ada masalah. Eh kamu ini dulu ya. Kamu konsentrasi dulu. Benai dulu. Ayo ngomong-ngomong. Kita ngobrol-ngobrol. Kita fokus kepada kehidupanmu. Kamu stop dulu pelayanan. Nah itu. Enggak semudah itu loh diarahkan. Enggak semudah itu loh mau diajarin. Begitu dikituin. Marah. Keluar C.G. Pindah ke T.L. lain. Pindah ke coach lain. Nanti ke coach yang ini ke T.L. ini bilang. Semuanya menolak aku. Dia pindah lagi. Yaudah aku gak ke selatan. Aku ke timur aja gitu ya. Lalu habis ke timur nanti terjadi lagi. Aku ke barat aja. Lalu anda kiterin gitu. Nah. Kalau anda dan saya gak punya namanya hati seorang murid. Anda kan mental. Gak bisa. Diajar gak selalu mudah ya Bapak Ibu ya. Dikoreksi itu butuh kerendahan hati untuk menerimanya. Tapi itu akan memberikan kepada kita pengaman. Anda dan saya masih belajar. Untuk mendengar suara Tuhan. Untuk melatih kepekaan. Loh tapi saya ini rajin puasa loh. Kamu aja sama saya. Lebih banyak saya doanya loh. Jam doanya loh. Apapun Bapak Ibu. Seringkali seperti itu loh. Karena merasa. Mendengar suara Tuhan sudah hebat sekali. Nah hati-hati sekali. Kalau kita tidak mempertahankan yang namanya hati seorang murid. Spirit seorang murid dan seorang anak. Yang rendah hati. Mau belajar. Mau ditegur. Mau dengar-dengaran. Mau lembut. Dan gak mudah trauma-an. Ya orang itu dua macam bentuknya. Yang satu ngelawan. Yang satu gak ngelawan. Tapi trauma. Itu sama parahnya Bapak Ibu. Ngerti ya? Yang satu frontal. Yang satu gak frontal sih. Tapi ngambek. Terus dia pasif gitu. Gak mau ikut apa-apa. Trauma. Disuruh melayan lagi. Enggak, enggak, enggak. Jangan aku, jangan aku. Trauma. Nah itu juga bahaya. Gak bisa maju. Kalau saya membayangkannya seperti anak yang trauma dengan sekolah. Lalu dia duduk di paling belakang sendiri gitu ya. Lalu kalau disuruh maju ke depan sama gunnya. Enggak, enggak, enggak. Enggak mau. Yang gak dapat nilai. Gak dapat tuh. Gak dapat. Gak bisa ini. Gak bisa bergaul. Menolak semua hal. Itu trauma namanya. Itu juga sulit. Miliki hati seorang murid. Karena Tuhan akan melatih pendengaran seorang yang punya spirit murid. Amen. Coba ngomong kanan kirinya. Jangan trauma. Jangan sulit dikasih tahu juga. Jangan trauma tapi juga jangan sulit dikasih tahu juga ya. Dua-duanya kita jaga spirit yang bagus untuk belajar. Spirit seorang murid yang sehat. Yang ketiga yang terakhir pemusik silahkan maju ke depan. Yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah untuk kita melatih kepekaan dan telinga rohani kita adalah kembangkan sikap yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan sesama. Tuhan itu kalau bicara kepada kita mungkin hal-hal yang sepele sederhana. Contoh apa. Anda dalam sebuah situasi. Mau ngamuk. Lalu dalam hati ini ada rem dari roh kudus. Tahan emosimu. Ayo jangan ngumpat. Jangan ucapkan kata-kata itu kamu tahu akan nyakitin. Itu lembut. Suara kecil ya. Kalau kita taat, Tuhan akan bicara lebih banyak. Tapi kalau perkara kecil aja kita gagal terus. Kita gak bisa dipercaya mengelola hal-hal kecil. Kita gak taat. Lah masa Tuhan mengambil resiko bicara hal-hal yang lebih banyak lebih besar kepada kita. Bisa dipercaya oleh Tuhan. Tapi juga bisa dipercaya oleh sesama. Dipercaya oleh sesama gimana? Kembangkan sebuah integritas dalam kehidupan. Kembangkan sikap bisa dipercaya. Jangan jadi orang itu bocor mulut. Anda mungkin sangat haus, lapar untuk bertumbuh dalam kepekaan. Anda kok ingin kalau doain orang dapat nubuatan suara Tuhan gitu ya. Bagus loh itu. Miliki kehausan seperti itu. Tapi kalau Anda gak bisa dipercaya Anda orangnya ember. Sorry ya Bapak Ibu. Tukang gosip. Ngomong kemana-mana yang gak jelas. Dan gak bijaksana. Nanti gini. Anda tawar-tawarin orang. Saya doakan ya. Saya doakan ya. Saya mau melatih karunia kepekaan. Saya doakan ya. Barangkali Tuhan bicara kepada saya. Melalui saya untuk hidup Anda. Orang bilang. Gak, 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 gak. Gak usah. Gak usah. Makasih gak usah. Karena tahu begitu dia didoakan sama Anda. Ceritanya kemana-mana. Masalah Anda sampai ke medsos. Sampai kemana-mana. Di foto pula diposting lagi. Lalu dipost. Ibu ini begini, begini, begini. Suara Tuhan gini, gini. Nah. Gak pas. Jadi kembangkan sebuah sikap yang bisa dipercaya. Sama Tuhan dan sesama. Samuel itu tumbuh besar. Dan dia terus setia. Seluruh Israel tahu. Samuel ini hidupnya beda. Dengan Eli. Dan firman Tuhan dipercayakan kepadanya. Pengaruhnya makin hari makin besar. Karena Samuel membangun yang namanya integritas kehidupan. Seorang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan juga oleh sesama. Amin Bapak Ibu. Tiga prinsip untuk menjaga hidup kita. Dalam melatih kepekaan. Di sepanjang tahun ini. Tempatkan dirimu. Pastikan dirimu berada dalam lingkungan rohani yang sehat. Dan kuat. Yang kedua miliki hati seorang murid. Dan seorang anak yang selalu mau belajar. Rindu belajar. Enggak trauma atau belajar. Yang ketiga kembangkan hidup. Bisa dipercaya oleh Tuhan dan sesama. Terima kasih.